Halo, jumpa kembali Bagaimana kabarnya teman Di sini saya ingin mengupdate kondisi Ikan minila saya teman Setelah 2 minggu tebar bibit Yang seukuran jempol Apa saja perkembangannya Dan apa saja update-annya Simak terus video ini ya teman Dan jangan lupa Saya minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini Like bila teman suka Share ke teman yang lain Agar kita semua Sesama pemula Saling belajar Saling Sharing pengalaman Selama berbudi daya ikan Ya teman Nah di sini Saya ingin mengupdate kondisi Bibit Inilah saya teman Seperti yang teman ketahui Saya memakai kolam Plastik Kolam kotak Yang sudah jadi Yang berbentuk Maksudnya yang berbahan plastik Seperti ini ya teman Nah di sini Saya ingin sedikit mengupdate Perkembangannya Sebelum Mengupdate kondisi perkembangannya Saya juga ingin menjelaskan Sistem Sistem yang Ada di kolam saya teman Saya Menganut sistem filter Dan Sistem 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 Resirkulasi Agrikultur Sistem 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 RAS ya teman Resirkulasi Agrikultur Sistem Yang Cukup sederhana Seperti ini Nah ini Filternya Dan ini Hasil Filternya lalu airnya akan dikampung di bag pertama ini yang paling atas nah bila teman lihat di dalam ini ada garis putih ya teman ini tipa ya teman tipa paralon airnya akan berkumpul di sini hasil filter air airnya akan otomatis mengadap ke bawah ya teman nah disini ini akan keluar disini nah disini turun lagi ada ada pipa juga dibawah ya teman lalu akan keluar dari sini masuk kembali ke drum plastik saya ini ya teman dan akan dikeluarkan kembali di situ jadi bersirkulasi teman tapi sebelum tapi airnya di filter dulu Nah itulah sistem sederhana yang saya miliki di kolam plastik ini sistem ini sangat membantu ya teman maksudnya membantu itu ini minim perawatan perawatannya cuma hanya kita cukup menambah air air saja ini setelah saya isi airnya teman ini bagiannya sebagai sebagai sentral semua aliran berkumpul sini dan dan yang yang ini ini adalah ada pompep 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 yang akan menyuplai kembali ke filter ya teman nah ini instalasi the pompanya masuk kembali ke sini dan di filter yang saya pantau cuma hanya debit air saja teman kita tidak usahakan gimana caranya agar debit airnya jangan sampai kurang apalagi yang paling disini teman sebab sini langsung ada pompanya jadi pernah saya temui itu udah sebatas pompep tinggal tinggal mungkin lima sentian lagi lah habis airnya jadi kita harus sering pantau debit air yang gini ya man kolam terakhir dan juga perawatannya saya cuma ini teman kita hanya membuang ini potoran potoran ikan ya teman yang dimana kita yang teman ketahui ini dari sini akan ke bawah dulu nah dari bawah airnya akan naik lagi ke atas terpilter kembali oleh media yang ada di sini dan kembali keluar ini jadi saya cukup membuang kotorannya aja teman nah ini kalian lihat ya teman tujuannya biar filter ini tetap awet tujuannya itu dan memperpanjang masa filternya juga jadi kita tidak perlu repot membongkar filternya ini dan lanjut bagaimana perkembangan ikannya cuman sini saya telah menyiapkan jaringnya atau serokannya nah ini teman semuanya ini yang paling besar nah bisa teman lihat ada lumayan pertumbuhan ya teman udah udah mendekati mungkin 5-7 cm panjangnya dan bila dikomparasikan dengan info saya nah ini ya jadi sistem ini lumayan apa maksudnya sangat bagus ya teman untuk kolam saya yang dimana ikannya bisa bersumbuh dengan baik walaupun hanya mengandalkan sistem filter dan juga sirkulasi jadi demikian kesimpulannya pekembangan selama dua minggu setelah tebar gigit inilah hasilnya sudah menunjukkan pekembangan yang ceknikkan jadi sekian dulu video kali ini saya ucapkan banyak terima kasih yang kalian menonton channel ini saya undur gigit dulu saya pamit bye